Pemirsa untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, Daob 2 Bandung mulai mengoperasikan kereta model stainless steel new generation pada kereta api Lodaya Pagi, Relasa, Bandung, Solo, Balapan. Para penumpang pun menyatakan merasa lebih nyaman menggunakan kereta tersebut. Dalam rangka meningkatkan kenyamanan penumpang, PT. KI Daob 2 Bandung mulai mengoperasikan kereta new generation pada K. Lodaya Pagi, Relasi, Bandung, Solo, Balapan mulai Kamis 2 Mei 2024. Menurut manajer Humas Daob 2 Bandung, A. F. Hanapi, fasilitas tersebut diantaranya penggunaan pintu elektrik otomatis, jendela diupgrade menjadi tempered double glass hingga tingkat keamanan lebih tinggi, mengurangi masuknya panas berlebih dan sinar UV serta mereduksi kebisingan lebih baik. Ayep menambahkan harga tiket KA tersebut tidak naik dari harga sebelumnya, tetapi ada tarif batas atas dan bawah yang disesuaikan dengan jumlah pemesanan tiket. Untuk eksekutif, kita 54 penumpang untuk ekonomi 80. Kita memiliki sini KA Lodaya, 3 kereta eksekutif, 4 kereta ekonomi, terus 1 kereta makan dan 1 pembangkit. Apa yang menjadi latar belakang adanya kereta ini? Kita melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, memanjakan pelanggan KAI, khususnya KA Lodaya, untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan KA Lodaya juga. Mas lain KA Lodaya ini ada? Saat ini di dawap 2 baru 1 KA Lodaya. Kalau di dawap lain, pertama KA Argo Lawu, Gambir Solo Balapan, KA Dwi Fangga, Gambir Solo Balapan, KA Taksaka, Gambir Jogja, KA Argo Anggrek, Gambir Surabaya Pasar Turi. Dan untuk kereta ekonomi KA Majapahit, Telasi Pasar Senen Malam. Kalau untuk harga tiketnya ada kenaikan nggak? Harga tiket kita menggunakan sistem tarif batas bawah dan tarif batas atas. Nah, di sini KA Lodaya, tarif batas bawahnya 220, tarif batas atas 390. Dua penumpang yang hendak menuju ke Yogyakarta, yaitu Wina dan Reda pun menyatakan merasa lebih nyaman menggunakan KA tersebut. Kaget nggak tiba-tiba dapetnya kereta yang ini, baru ini? Kaget sih menuju. Kereta New Generation tersebut merupakan bagian dari pengadaan 612 unit kereta stainless steel New Generation, periode 2023 sampai dengan 2026 yang didatangkan dari PT Inka. Selain di KA Lodaya Pagi, juga sudah diterapkan pada KA ekonomi lainnya, yaitu KA Majapahit, Relasi Pasar Senen Malam PP, dan beberapa KA eksekutif. Budi Hartati, Bandung TV.